Orang yang memimpin bank sentral mustinya adalah orang yang memang dalam kebijakan moneternya itu selalu melihat pasar sehingga bisa lebih dulu membuat kebijakan yang pada akhirnya membuat stabilitas sistem keuangan itu baik ya. Dan ini memang kalau kita lihat selama COVID ini orang melihat bahwa stabilitas sistem ekonomi kita sangat bagus terutama dalam sektor keuangan ya. Nah yang kedua adalah kebijakan moneter pastinya karena kebijakan moneter ini dengan tadi yang Anda bilang era suku bunga naik ini masih akan terus berjalan bahkan kemungkinan baru tahun 2024 baru akan turun. Berarti kan bagaimana memanage antara suku bunga dengan nilai tukar yang selama ini selalu berbanding terbalik ketika suku bunga itu ditahan maka biasanya nilai tukar kita yang melemah. Nah ini juga tugas daripada sosok yang harus menyiapkan kebijakan-kebijakan agar antara suku bunga dengan nilai tukar ini bisa berjalan seiring ya. Nah yang ketiga adalah PR sistem pembayaran di mana sistem pembayaran kan sekarang Bank Indonesia baru memulai dengan model BI FAS ya. Kemudian juga akan kerjasama dengan beberapa negara untuk sistem pembayaran. Nah ini juga PR berat yang harus dijalankan terus menerus oleh sosok baru ini karena kebijakan itu harus berkesinambungan jangan asal beda gitu. Nah ini yang menurut saya sosok yang diperlukan gitu. Dan keberanian untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbeda karena saya lihat keputusan itu nggak boleh sesuai dengan teori aja tapi karena kondisi ekonomi kita kan sekarang sangat berbeda apalagi kondisi global gitu ya. Nah yang keempat adalah harus koordinasi dengan KSSK karena koordinasi itu menjadi penting di mana gampang dibicarakan tapi susah dilaksanakan ya. Dan yang kelima adalah di dalam undang-undang P2SK yang baru di mana Bank Indonesia juga nanti ketika dikatakan kondisi krisis mereka juga harus menjadi yang namanya penyelamat industri ya. Yaitu dengan cara menjadi lander of the last resort. Nah ini juga berarti kan harus kebutuhan membutuhkan hal-hal tertentu untuk mampu meng-absorbs ya daripada SBN-nya negara yang seperti dilakukan pada perpu sebelumnya. Pak Misbakun selamat siang Pak Imas. Pak Misbakun menurut Anda sendiri bagaimana Pak tanggapannya terkait dengan Pak Periwarjio yang menjadi satu-satunya calon yang memang dicalonkan untuk menjadi kumpenur dari Bank Indonesia sendiri. Jadi kira-kira proses dan juga seleksinya ini akan seperti apa? Selamat siang para pemerintah CNBC. Tim ekonomi yang ada saat ini, the existing economy team di pemerintahnya Pak Jokowi, ini menurut saya the dream team. Bu Sri Mulyani di dalam mengelola APBN, kemudian mengelola fiskal kita, penerimaan pajaknya sangat bagus, bahkan melewati Rp1.500 triliun. Dari target Rp1.400 melewati menjadi Rp1.600 triliun. Beliau mengelola APBN menghadapi fase yang sulit di dalam krisis ekonomi akibat pandemi ini dengan grip yang sangat luar biasa. Kemudian ditopang oleh kebijakan moneter yang juga luar biasa. Melalui apa? Melalui burden sharing. Awal-awalnya memang kita mengalami kegagapan dalam pengambilan policy. Karena semua orang, para pengambil policy pada saat itu juga sedang white and see policy apa yang terbaik. Tetapi ketika dirumuskan, diambil keputusan-keputusan dengan kebijakan politik yang memadai, akhirnya semuanya bisa berjalan dengan arah yang benar, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang keluar dari krisis COVID dengan sangat luar biasa. Excellent, saya mengatakan. Nah, ini perannya siapa? Peran Bu Sri Mulyani di sektor fiskal dan peran Gubernur Bank Indonesia di moneternya. Ada kemudian yang lain, yaitu OJK dalam mikroprovincial melakukan proses restructuring dan sebagainya. Kemudian ada LPS memberikan konfiden kepada para pemilik tabungan bahwa mereka dijamin. Ini merupakan sebuah kombinasi sektor keuangan yang memberikan konfiden tidak hanya kepada masyarakat, tidak hanya kepada masyarakat di dalam negeri, termasuk pasar, termasuk kepada dunia internasional. Bahwa Indonesia dibawa arahan Bapak Presiden Jokowi mempunyai tim ekonomi yang excellent. Bu Telisa, menurut Bu Telisa sendiri, gambaran atau sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia ya? Artinya untuk di tahun ini dan juga ke depannya di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ya, tadi sudah banyak sekali ya secara lengkap disampaikan oleh Ibu Oviliani dan juga Pak Misbak pun. Saya hanya menambahkan dari perspektif market dan para praktisi ya juga dalam kondisi sekarang memang tepat sekali. Sebetulnya kalau incumbent, karena memang ini kita lagi butuh banget certainty. Nah, kalau misalkan nanti Gubernur Bank Sentralnya baru, memang kan pasar harus membaca lagi tadi ya. Seperti apa, nanti arah polusinya, kemudian juga karakteristik Gubernur Bank Sentral, apakah HOKIS atau DOVIS. Tapi kalau incumbent, kita sudah tahu pola-pola sebelumnya ya, sehingga minimal lebih bisa dibaca oleh pasar gitu. Dan ya selama ini juga pasar cukup menilai baik ya, kebijakan meskipun tadi tentunya tidak sempurna ya. Namun sampai saat ini tadi sudah disampaikan masih relatif baik kita bisa keluar dari COVID, bisa keluar dari berbagai ancaman-ancaman stabilitas sistem keuangan. Jadi sudah terbukti ya, makanya itu tepat sekali memilih yang incumbent di tengah kondisi kita akan memasuki tahun politik gitu ya. Jadi kestabilan itu memang sangat dibutuhkan ya. Kestabilan mungkin bisa berarti ya kita nggak gubernur Bank Sentral barunya dari si incumbent dan memang terbukti dari prestasi-prestasi beliau. Dan kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan juga mungkin tantangan ke depannya juga yang sangat berat itu adalah dari sisi digitalisasinya ya. Jadi tadi Bank Indonesia akan mengeluarkan rupiah, tadi di Bu Afi juga menyebutkan sistem pembayaran itu related juga dengan akan dikeluarkannya CBDC. Jadi di UUP 2SK sudah mengamanahkan CBDC rupiah digital, nah itu juga menjadi challenging ya. Karena kita harus berhati-hati banget menerbitkan produk-produk digital seperti ini ya. Nah tentu itu ada resikonya dan ada benefitnya. Nah bagaimana launchingnya itu yang pas juga itu juga menjadi PR besar selain tadi DHE ya. Saya setuju banget bahwa DHE juga sangat penting terhadap nilai tukar. Tapi di lain itu juga digital currency ini juga akan menjadi isu karena itu ada cyber risk dan lain sebagainya ya. Dan masyarakat juga harus dikenalkan dengan sesuatu yang baru begitu ya. Dan implikasinya untuk sektor perbankan dan industri itu akan cukup besar. Sehingga harus sangat berhati-hati dalam pacing out dari CBDC ini ya dalam tahapan atau stagingnya. Seperti itu. Jadi ya Gubernur Bank Sentral nanti harapannya dari market juga bisa mengawal proses dari launching CBDC ini. Dan yang ketiga juga tentunya tetap menjaga independensi. Tapi di sisi yang lain tetap membantu visi Indonesia 2045 ya. Jadi artinya tetap mempertahankan stabilitas. Tapi sesuai dengan Undang-Undang P2SK stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonominya harus. Jadi karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu juga menjadi tugas baru dari Bank Sentral yang dicanangkan di dalam Undang-Undang P2SK yang baru seperti itu. Jadi harapannya juga terus bisa mendukung kepertumbuhan ekonomi. Disampaikan BI ke depan akan lebih smart street. Jadi memperhatikan juga bagaimana perkembangan industri dan lain sebagainya ngobrol sama industri. Jadi selain sinergi fiskal, sinergi juga dengan pelaku usaha seperti itu. Bye!